teman-teman sekalian kalau kasus warisnya seorang wafat belum menikah seorang itu bisa laki-laki bisa perempuan belum menikah berarti dia tidak punya pasangan dan pasti gak punya anak bagaimana nanti warisnya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian yang dirahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala pada video kali ini kita akan mencoba menguraikan pembagian dan penghitungan waris dari seorang yang meninggal dunia dan dia belum menikah belum menikah itu pengertiannya pasti dia gak punya pasangan dan pasti dia gak punya anak kemungkinan yang pertama adalah dia masih memiliki bapak dan ibu kemudian kemungkinan yang kedua tidak punya bapak dan tidak punya ibu lagi nah sekarang ini kita coba akan urai yang pertama ketika seorang wafat belum menikah tapi masih punya bapak masih punya ibu jadi kasusnya gini tadi mamanya si ahmad wafat ini namanya ahmad wafat dia masih punya bapak ini wafat beliau kemudian masih punya bapak punya ibu di sampingnya ada saudara kandung saudara kandung saudara kandung atau saudari kandung dua-duanya ada ada saudara ada saudari kandung maka ketika bapak dan ibunya ahmad masih ada maka ibunya mendapatkan 1 per 3 karena ahmad belum punya anak kemudian sisanya berarti 2 per 3 untuk bapak gitu ya saya ulangin kalau orang wafat belum menikah tapi disini masih ada bapak dan masih ada ibu maka nanti ahmad wafat ibunya mendapatkan 1 per 3 bapaknya mendapatkan sisa bapak ini sebutnya namanya sisa asobah asobahnya karena sudah diambil ibu 1 per 3 maka sisanya adalah 2 per 3 bagaimana dengan saudara kandung selama bapak kandung masih ada bapak kandungnya mayit masih ada maka saudara kandung pasti terhijab atau tertutup dia tidak memiliki hak atas waris tersebut gitu oke ya teman-teman sekalian ini kemungkinan pertama kemudian kemungkinan yang kedua kemungkinan yang kedua adalah dia tidak punya bapak tidak ada bapak tidak ada bapak tapi ada ibu gitu tidak ada bapak tapi ada ibu tadi kalau kasusnya mamanya tadi ahmad wafat ahmad wafat kemudian beliau sudah tidak punya bapak tapi masih ada ibu dan disampingnya ada saudara kandung saudara saya ulangin mamanya disini ada saudara laki-laki saudara laki-laki satu orang kemudian saudara perempuan satu orang gitu ya berarti nanti pada posisi ini ibu mendapatkan satu per tiga kenapa? karena ahmad tidak memiliki anak karena disini sudah diambil satu per tiga maka disini akan sisanya adalah dua per tiga karena bapak sudah tidak ada maka bisa lari ke saudara kandung karena dua per tiga ini maka sekarang dua per tiga ini dibagi anak laki-laki saudara laki-laki dan dibagi saudara perempuan makanya kita membuat simulasinya gini ahmad memiliki tiga miliar uang peninggalan nah ketika ahmad meninggal maka satu per tiganya berarti satu miliarnya itu untuk ibu kemudian dua miliarnya untuk saudara laki-laki dan untuk saudara perempuan nah kembali lagi bahwa ketika ada saudara laki-laki dan ada saudara perempuan secara bersama-sama maka kedudukannya seperti anak laki-laki dan anak perempuan kedudukannya apa? menggunakan metode dua banding satu maksudnya gimana? berarti kalau disini ada satu anak laki-laki saudara laki-laki berarti dikalikan dua saudara perempuan dikalikan satu maka seakan-akan disini ada tiga anak atau ada tiga saudara kandung berarti nanti sisa dua miliar ini dibagi tiga gitu nanti yang dua bagian untuk saudara laki-laki satu bagian untuk saudara perempuan gitu ini kemungkinan kedua tidak ada bapak tapi masih ada ibu kemudian kita masuk kemungkinan ke dua eh ketiga kemungkinan ketiganya tidak ada lagi orang tua tidak ada orang tua sama sekali tapi masih ada saudara kandung berarti tadi kalau Ahmad wafat Ahmad wafat ini ya diatasnya sudah tidak ada bapak ibu sudah tidak ada kemudian yang kesampingnya saudara kandung itu saudara kandung terdiri dari satu laki-laki satu perempuan gitu ya berarti tadi kita menggunakan rumus 2 banding satu berarti satu laki-laki dikalikan dua satu perempuan dikalikan satu maka ini ada dua ini satu maka seakan-akan saudaranya Ahmad itu ada tiga orang kalau Ahmad memiliki uang tiga miliar maka tiga miliar itu dibagi tiga berarti satu 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 yang dua bagian untuk saudara laki-laki yang satu bagian untuk saudara perempuan ini kemungkinannya kalau Ahmad wafat kemudian hanya ada saudara kandung satu laki-laki dan satu perempuan ini kemungkinan yang ketiga kemudian kemungkinan yang ke empat kemungkinan keempatnya tidak ada orang tua lagi tidak ada orang tua lagi tapi saudaranya laki-laki semua Ahmad wafat kemudian tidak punya orang tua tidak punya ibu tidak punya bapak kemudian dia punya saudara kandung saudara kandung dua laki-laki saja dua laki-laki tidak ada perempuannya maka nanti kalau hartanya Ahmad adalah tiga miliar berarti tiga miliar dibagi dua langsung karena kedudukan laki-laki sama laki-laki mau tua mau muda semuanya dianggap sama berarti tiga miliar dibagi dua berarti satu miliar setengahan ya 1,5 miliar gitu itu kemungkinan keempat sekarang kita masuk kemungkinan kelima kemungkinan kelima itu saudara kandungnya Ahmad itu semuanya perempuan dia sudah tidak tidak punya bapak tidak punya ibu tapi punya saudara perempuan disini saudari perempuan dua orang gitu ya karena disini ada dua orang saudari perempuan maka hartanya Ahmad tadi hanya diberikan kepada mereka dua per tiga saja satu per tiganya kemana kita carikan ahli waris yang lainnya yang agak jauh seperti paman kalau ada atau ponakan kalau ada apa namanya sepupu kalau ada itu termasuk ahli waris yang agak jauh tapi selama apa namanya disini masih ada laki-laki kandung maka laki-laki itu akan menghabiskan kalau disini semuanya saudara saudari perempuan walaupun jumlahnya banyak maka mereka hanya mendapatkan dua per tiga dari harta waris itu teman-teman sekalian itu tadi kemungkinan kemungkinan terjadinya pembagian waris atau cara membagi dan menghitung waris manakala seorang wafat belum menikah berarti tidak punya pasangan dan tidak punya anak maka tadi empat kemungkinan tadi akan terjadi pada setiap pembagian waris pada kasus orang wafat belum menikah baik demikian teman-teman sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh